Oke itu memang sudah direncanakan ya, jadi nanti kunci ini diplomasi kita berharap, taruh harapan besar juga kepada Gus Irfan dan juga Anda Bang Danil. Sudah ada lagi teleponnya masuk, siap belanja masalah hari ini ya Bang? Pasti. Bawa kantong yang besar nih, langsung aja kita sampaikan, sudah masuk teleponnya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Saya Ibu Ayi. Ibu Ayi di mana Bu? Di Bogor. Ibu Ayi di Bogor, mau ngga silahkan poin pertanyaannya Bu. Pertanyaannya terkait dengan biaya. Silahkan. Pertanyaannya terkait dengan biaya, biaya haji. Pertama selamat kepada Bung Danil ya, dengan amanah barunya. Kemudian yang kedua tentang biaya haji. Itu kan selalu jadi isu gitu ya. Peningkatan dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti apa nanti penanganannya dan bagaimana sih menentukan biaya haji itu gitu ya. Itu sepertaranya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngga langsung dijawab. Pertanyaannya teknis sekali. Yang jelas penentuannya tentu nanti bersamaan dengan DPR. Jadi tentu DPR punya harapan. Kami juga punya harapan supaya bisa meringankan umat Islam. Itu secara otomatis pasti ingin dilakukan. Pun nanti dengan badan pengelola keuangan haji gitu ya. Itu juga akan dibicarakan. Jadi yang jelas DPR dan nanti karena ini masa transisi. Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Haji dan kami tentu akan ingin memasihkan bagaimana caranya. Supaya biaya itu bisa diterjangkau ya. Terjangkau oleh rakyat kita. Terjangkau oleh umat Islam yang akan naik haji. Tapi yang jelas pasti kami di BPH kemudian di DPR tentu berharap yang terbaik. Ada cita-cita seorang Pak Prabowo juga ingin membuat Indonesia Village betul? Oh iya betul. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan perkampungan Indonesia. Di Arab Saudi untuk mempermudah dan punya dampak ekonomi. Itu kan salah satu solusi juga untuk menekan biaya itu kan Bang? Betul. Jadi memang Pak Prabowo ingin melihat haji itu bukan hanya sekedar berhenti sebagai ritual umat Islam setiap tahun. Tapi juga ingin melihat dari sisi ekonominya sebagai kekuatan ekonomi umat. Ini yang harus diakselerasi menurut Pak Prabowo. Jadi bagaimana melalui ibadah haji kita juga bisa sekali dayung satu dua pulau terlewati. Artinya aspek ekonominya itu terkelola dengan baik, termanage dengan baik. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan haji itu menjadi salah satu isu penting ke depan. Bagaimana kemudian dia punya dampak ekonomi, dampak multiplier efek ekonomi terutama untuk umat Islam. Nah kemudian yang ketiga juga tidak kalah penting dan ini juga jadi diskusi menarik. Itu adalah bagaimana haji itu menjadi simbol meningkatkan keadaban budaya, bangsa. Maksud saya apa? Dulu orang-orang tua kita itu naik haji mbak. Dalam proses belajar juga. Dulu kayak Ahmad Dahlan misalnya, kayak Hasimah Syari ketika beliau-beliau ini naik haji. Ketika pulang haji itu dapat ilmu yang banyak, belajar, ada proses pembelajaran. Nah kita juga harus menjadikan sarana ibadah haji ini sebagai momentum untuk meninggikan keadaban budaya Indonesia. Meninggikan nilai-nilai keindonesiaan, bagaimana nilai Islam itu mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai keadaban masyarakat Indonesia. Ini mungkin bang? Apanya itu? Dimungkinkan? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Oke, dijawabnya nanti tapi ya bang ya. Usah jadah, sesaat lagi pemirsa kami ingatkan kepada Anda untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan kami. Kami tampilkan nomor teleponnya di lear kaca. One on one akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana. One on one kembali hadir ke hadapan Anda pemirsa. Kami ingatkan kepada Anda untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan kami. Kami tampilkan nomor teleponnya di lear kaca Anda. Jangan ragu-ragu kemudian untuk menambah dan juga daftar curhatan-curhatan para umat ini kepada Bang Daniel. Nanti akan siap dicatat dan juga diadikan solusinya untuk Anda pemirsa. Tapi sebelumnya, Bang Daniel, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi. Karena kalau kita lihat ini memang banyak sekali kemudian fokus masyarakat terkait dengan ibadah haji ini. Karena ini kan hajat orang banyak, betul Bang? Ini sudah banyak juga kemudian masyarakat yang sudah menyoritkan dengan hal ini. Kita dengarkan terlebih dahulu ya Bang Viti berikut ini. Ya, itu jangan dipersulit. Satu jangan dipersulit. Kedua ya jangan adanya calok-calok yang bikin oknum-oknum jadi males untuk... Kan ada banyak kebohong-kebohongan tuh. Kita ibaratnya sudah menabung untuk segera... Iya, jadi persulit macem-macem lah macem lain. Gak taunya uangnya gak ada. Dibuah kabur sama orang tersebut. Nah, kalau bisa ya dilebih waspadain lagi gitu. Kayaknya itu terlalu lama ya. Kan kita gak tahu umur gimana gitu kan. Kalau bisa mah lebih maju lagi. Kemarin udah 10 tahun kayaknya terlalu lama. Malah sekarang jadi 20 tahun. Ya kan, kelamaan atuneng. Kelamaan ya kan. Coba sekarang kalau misalnya umur 60 tahun daftar. Ya kan. Kan baru mati, baru meninggal ya kan. Kadang-kadang kan orang yang umurnya masih muda berangkat. Yang udah tua gak berangkat. Ya kan percuma. Menurut saya mah percuma daftar haji kalau sudah 60 tahun. Masyarakat mah to the point bang. Daftar tunggu yang lama gitu kan. Katanya udah terlewat lah kalau misalnya udah 60 tahun. Masalah calok juga. Ini apakah sudah kemudian masuk dalam kantong belanja masalah seorang Daniel? Oh iya sudah, saya dan Gus Hirvan sudah belanja masalah-masalah ini. Terutama tadi yang nomor 2 ya. Masalah calok dan segala macem. Kan sedih sekali ya kalau kemudian ada ibu-ibu orang dari desa. Kemudian sudah nabung sekian tahun. Kemudian tiba-tiba harus nyetor di awal. Kemudian dibawa kabur. Itu kan banyak kejadian-kejadian. Dan sebagian besar mereka umat islam yang ingin berhaji di Indonesia itu kan berasal dari kampung. Bahkan mereka gak pernah jalan-jalan kemanapun. Satu-satunya perjalanan jauh mereka itu adalah naik haji. Kali pertama mereka naik pesawat juga pas naik haji. Itu banyak yang begitu. Akhirnya juga kalau kemudian disana yang banyak tersesat. Butuh panduan yang relawan yang banyak. Itu fakta gitu. Artinya mengelola. Makanya saya di kepala saya bahkan saya selalu diskusi dengan istri saya. Ini kita mengurusin benar-benar rakyat Indonesia. Yang jangan dimaknai mereka punya uang. Tapi karena memang semangatnya itu pengen memenuhi tanggung jawab rukun islam. Yang nomor 5 itu sebagai simbol kesempurnaan. sebagai muslim. Maka kalau kemudian berhianat, menipu terhadap cita-cita mereka. Itu saya gak tahu kalau harus seperti apa ya. Jadi yang jelas saya selalu tekankan. Saya bersama Gus Irwan Gus kita mau serius. Kita beresin ini. Transparansi dan akuntabilitas itu kuncinya. Itu dia bang. Kemudian penegakan hukum kuncinya. Jadi jangan pernah main-main dengan cita-cita besar. Kesempurnaan ibadah seorang muslim. Jadi yang jelas sejak awal nawaitu saya, nawaitu Gus Irwan. Kami sama-sama ingin memastikan bisa melayani umat islam dengan baik di Indonesia. Walaupun kami paham betul gak gampang. Dan kenapa ekspektasinya terlalu tinggi. Sedangkan kami tahu faktanya seperti apa. Jadi oleh sebab itulah ini sebenarnya adalah komitmen Pak Brabowo. Agar jamaah haji Indonesia bisa terlayani dengan baik. Tapi tentu di balik itu semuanya kami bekerja di tengah ekspektasi yang sangat tinggi. Ya karena kemarin saja kita lihat bagaimana penyelenggaraan haji hingga kemudian DPR harus menutup Pansus Bang. Ya ya ya. Saya gak mau komentar terkait itu karena kan sudah berlalu dan tidak elok kalau kemudian saya mengomentari. Tapi tentu menjadi catatan kan? Oh iya itu jadi pembelajaran bagi kami dan itu menjadi catatan agar kemudian sesuatu yang dianggap kasus, moral hazard itu tidak kemudian terjadi lagi di tahun-tahun ke depan. Kalaupun terjadi harus ada hukuman yang keras dan tegas. Terima kasih.